bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi soli soli khas semuanya bagaimana kabarnya hari ini sayang semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya selalu semangat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga puasanya lancar ya nanti sampai beduk maghrib amin ya rabbal alamin nah seperti biasa sayang masih berjumpa dengan buddhita ya kita masih belajar di tema 8 di subtema 3 di pembelajaran yang terakhir yaitu di pembelajaran yang ke 6 nah sebelum kita belajar bu guru minta tolong untuk menyiapkan bukunya dulu buku tema 8 dan alat tulisnya ya nah selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sayang semoga nanti kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu hari ini ya bersama-sama ikuti bu guru sikap berdoa tangan diangkat kepala ditundukkan berdoa dengan husyuk berdoa dimulai a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wabil islamidina wabimuhammadin nabiyah warasullah rabbi sitani ilmah warzugani fahmah amin ya rabbal alamin amin selanjutnya bu guru akan ingatkan selalu kalian agar mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan nah selanjutnya seperti yang bu guru sampaikan tadi kita akan belajar di tema 8 subtema 3 di pembelajaran yang ke 6 nah pemetaan KD nya kita hari ini belajar bahasa Indonesia matematika dan PPKN bahasa Indonesia masih dengan utapan kemudian untuk tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian dapat menemukan ajakan pujian lisan atau tulisan dengan tepat kemudian merangkai cerita dengan menggunakan kalimat pujian dengan benar kemudian mempraktekan kalimat pujian kemudian nanti kalian diharapkan juga dapat mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku dengan lama dan sebentar ya seperti yang sudah kita pelajari bersama kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menentukan urutan lamanya waktu ya kemudian menjelaskan aturan makan di rumah dengan percaya diri kemudian setelah kalian tahu aturan makan di rumah dengan tepat nanti kalian juga dapat memperagakannya di rumah masing-masing ya kemudian kita lihat di halaman 147 nah disini ada urutan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut coba kita urutkan ya yang pertama mana dulu ya mana kita lihat ya nah nomor 1 yang ini berarti mereka sedang bermain ya ini ya bermain di luar ruangan di luar rumah kemudian tiba-tiba turun hujan setelah itu mereka masuk ke dalam dan melihat hujan dari dalam kemudian Edo dan Beni bermain di dalam rumah setelah itu setelah hujan rendah mereka bertiga Udin kemudian Edo dan Lani keluar rumah untuk melihat pelangi nah urutan ceritanya begitu ya nah kemudian ayo menulis di halaman 148 berdasarkan gambar di halaman sebelumnya buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri diurutkan ya sayang ya dari nomor 1 nomor 1 itu apa Lani, Edo, dan Udin bermain di luar rumah misalkan itu contoh dari bu guru ya kalian boleh membuat kalimat sesuai kreasi kalian masing-masing kemudian tiba-tiba turun hujan deras sekali Lani, Edo, dan Udin berlari masuk ke dalam rumah Lani, Edo, dan Udin melihat hujan dari dalam rumah Edo, dan Udin bermain di dalam rumah Lani, Edo, dan Udin keluar rumah dan melihat pelangi bersama mereka bergembira bersama ya ini ya untuk ceritanya kalian boleh berkreasi sendiri ya sayang ya tidak harus sama dengan punya bu guru oke paham ya sampai sini ya semoga nanti Allah selalu memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas sekarang ayo bernyanyi saat melihat pelangi Siti menyanyikan lagu pelangi nah yuk sekarang kita nyanyi lagu pelangi ya nah sekarang kita apa namanya cek dulu nih lagu pelangi itu ciptaannya A.T. Mahmud bersama-sama yuk di ucapkan lagu pelangi ciptaan iya betul A.T. Mahmud kalian pasti sudah bisa ya nyanyinya ya di TK kalian mungkin juga sering menyanyikan lagu ini coba ya kita nyanyi bersama-sama bu guru nyalakan dulu videonya Siti menyanyikan lagu pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di lagu yang biru barang-barang kismu agung siapa berengar lagu pelangi ciptaan Tuhan pelangi pelangi ciptaan merah kuning hijau di langit yang biru penukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan pelangi 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 alangkah indahmu merah kuning hijau di lagu yang biru melukismu agung siapa gerangan pelangi 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 ciptaan Tuhan pelangi pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru penukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi penciptaan Tuhan selesai nanti kalian bisa nyanyi bersama dengan keluarga di rumah ya sayang ya nah kemudian kita lihat di halaman 150 disini kita akan ukur lamanya Siti membacakan cerita kita mengukur dengan lagu pelangi nah lagu pelangi ini diperdengarkan kemudian nih disini ada kesimpulannya ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan dua kali lagu pelangi giliran Edo bercerita ternyata lama Edo membacakan cerita hanya satu kali lagu pelangi berarti siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih sebentar untuk bercerita Siti atau Edo siapa tahu iya betul yang lebih cepat atau lebih sebentar untuk membacakan cerita adalah Edo karena lama waktu Edo membacakan cerita hanya satu kali lagu pelangi sedangkan Siti dia membacakan cerita lamanya waktunya dua kali lagu pelangi jadi lebih lama Siti daripada Edo sampai sini paham ya oke sekarang kita lihat lagi di halaman 151 lagu lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku tadi bu guru apa namanya pakai hitungan ya dengan 1 2 3 itu juga alat ukur waktu yang tidak baku kemudian pakai tepukan tangan plok 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 berapa kali tepukan itu juga merupakan alat ukur tidak baku dan sekarang ini ada lagu untuk mengukur mengukur waktu pakai lagu nah selanjutnya nanti coba kalian praktekan di rumah apa namanya pakai lagu atau pakai hitungan atau pakai tepukan boleh mau pakai apa saja ya lamanya waktu untuk menghitung lamanya waktu nah untuk informasi waktu biasanya alat ukurnya adalah jam ya sayang ya jam dinding biasanya alat ukur waktu berapa menit berapa detik kemudian berapa jam itu waktunya bisa diukur dengan valid ya dengan valid atau dengan teliti dengan menggunakan alat ukur waktu yang namanya jam paham ya tapi kalau alat ukur yang tidak baku bisa menggunakan tepukan tangan dengan lagu kemudian dengan apa tadi hitungan paham ya sampai sini ya nah kemudian nanti di rumah kalian bisa mempraktekan ya untuk apa namanya bercerita kalau di sini hitungannya adalah nih hitung lama waktu kamu membacakan cerita menggunakan lagu pelangi untuk menghitungnya berapa kali mengulang lagu pelangi sebagai lama waktunya nah di sini nanti kalian misalkan nanti kalian membaca cerita di halaman ini bentar nah kalian kan nanti membuat cerita ini di halaman 148 ya nah di halaman 148 ini nanti kalian buat ceritanya setelah itu kalian baca ya nanti yang mau baca juga dengan anggota keluarga di rumah ya sayang ya nanti sama kakak kakak baca kemudian kamu baca ayah dan bunda juga baca kemudian kita tentukan lama waktunya dengan menggunakan lagu pelangi-pelangi jadi saat kalian baca nanti kakak atau ayah atau bunda nyanyi lagu pelangi-pelangi setelah itu hasilnya kalian tulis di halaman 152 misalkan nomor 1 ayah misalkan ayah membaca ceritanya cukup 1 kali lagu pelangi misalkan bunda membaca ceritanya 2 kali lagu pelangi misalkan atau kalian misalkan namanya diva gitu ya diva lama membacanya 3 kali lagu pelangi misalkan seperti itu kemudian nanti setelah kalian isi datanya disini kemudian kalian kerjakan soal yang ada di bawah tabel yang pertama berapa lama waktu membacakan cerita nah nanti dicek diva berapa tadi oh tadi 3 kali lagu pelangi berarti ditulis disini 3 kali lagu pelangi kemudian soal yang lain juga dijawab paham ya sampai sini sayang insya Allah paham oke selanjutnya bermain peran nah disini bermain peran kita sudah sering ya bermain peran ya bermain peran untuk kemarin apa namanya ngantri air ya ngantri air bersih di subtema 2 ya kemarin ya tentang kemarau itu ya air bersihnya apa namanya habis hanya sedikit jadi warga desa harus mengantri dalam mengambil air bersih dan tidak boleh saling menyerobot nah kemudian di halaman 154 ayo mengamati nah kita amati nih Siti lagi makan ya sama keluarganya pulang sekolah Siti merasa lapar ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai bagaimana suasana di keluarga saat makan ayo gimana suasana keluarga kalian saat makan apakah tertib ataukah rame ataukah berisik atau yang lain semoga itu ya tertib ya saat makan di keluarga kalian insyaallah pasti tertib ya karena kalian sudah tahu aturan makan kemudian pasti sudah diterapkan di keluarga masing-masing insyaallah bu guru apa namanya berharapnya seperti itu nanti saling mengingatkan kalau kakak masih ma'amnya masih bicara kalian harus ingatkan kalau adik masih ma'amnya sambil jalan-jalan juga diingatkan adik duduk dulu baru makan harus saling mengingatkan tidak boleh malah adiknya dimarahin adik kamu tuh makannya jalan-jalan tidak boleh ya harus dinasihati dengan baik sayang dengan kata-kata yang baik tidak boleh sambil marah-marah selanjutnya alhamdulillah ternyata pembelajaran yang ke-6 ini sudah selesai sayang semoga selalu dimudahkan dalam mengerjakan tugas dan semoga kalian tetap semangat dalam beribadah dan belajar dan dengan berakhirnya pembelajaran ke-6 ini di subtema 3 berarti di subtema 3 ini kita sudah selesai sayang materinya insyaallah di hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke subtema 4 setelah subtema 4 selesai nanti kita lanjut ke ulangan tema 8 semangat ya jangan takut kalau ulangannya oke begitu saja dari bu guru sayang bu guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan terima kasih atas semangatnya dan perhatiannya hari ini bu guru akhiri sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah